Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara Bersama saya Arina Nur Rahma, inilah Diaspora Spesial Ramadan Dan kita sudah bertemu dengan Pak Halbana Tarmizi selaku Ketua PCM Amerika Serikat Langsung saja kita sapa pemirsa Assalamualaikum Pak Halbana Waalaikumsalam Mbak Rina, apa kabar? Baik Pak Halbana, bagaimana para kada dan juga papa di Amerika? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat Baik, Alhamdulillah pandemi sudah mulai berangsur ya Pak ya Di sana sudah aktivitas normal lagi di Amerika? Iya, sudah normal lagi, sudah sedia kalah Baik, Pak Halbana kan Bapak baru saja beberapa waktu lalu dilantik begitu menggantikan kepengurusan yang lama Seperti apa bisa diceritakan kepada kami program-program yang akan dilakukan di Amerika sendiri? Ya, saya dapat kepercayaan untuk meneruskan Menjadi Ketua PCM Muhammad Yah ini Meneruskan dari Mas Rofiq sebelumnya Ya, kegiatan-kegiatannya yang utama ya kita lakukan yang sudah ada Jadi, ada beberapa kegiatan yang sudah rutin Yang sudah dijalankan pada masa Mas Rofiq Misalnya, kegiatan dakwah Ada kegiatan pengajian Belajar bahasa Arab Dan sebagainya Baik, saat ini perkembangan dari Amerika Serikat sendiri Terkait bagaimana kiprah persyarikatan di sana Seperti apa Pak? Apakah ada penambahan anggota baru Dan anggota-anggota untuk terus berkumpul Seperti apa bisa diceritakan kepada kami? Ya, jadi PCM Muhammad Yah ini relatif Di Amerika ini masih baru ya Jadi, didirikan tahun 2008 Tapi sebenarnya anggota-anggotanya sudah aktif Di pengajiannya masing-masing gitu Di lokalitas masing-masing Jadi, kita mungkin kenal Pak Imam Samsi Ali Dan juga ada Bang Duta Mardin Yang aktif di Washington DC Di pengajian, di lokalitasnya Jadi, sebenarnya kita hanya menyatukan Nah, mengenai saat ini Yang utama kita lakukan adalah Bekerjasama dengan Organisasi Islam Indonesia di Amerika Seperti misalnya IMSA Yang dalam setiap tahunnya Mengadakan kegiatan muktamar Jadi, kita berusaha untuk Untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut Untuk pertemuan Karena Amerika ini sangat luas ya Jadi, agak sulit juga untuk pertemuan darat Jadi, kita kepercayaan berinteraksi Melalui WhatsApp Jadi, melalui internet Tapi insya Allah kita berencana Untuk mengadakan pertemuan darat Kalau tidak musim panas ini Atau tidak nanti mungkin Bulan November insya Allah Baik Pak, ini kan Amerika kan cukup luas sekali ya Banyak titik-titik negara Yang tentu saja pasti disitu ada perwakilan Para kader Biasanya jika akan mengumpulkan semua kader itu Di negara mana saja Apakah disepakati di ibu kota Atau di tempat Bapak saat ini Jadi, sekarang kita sedang menjajaki Untuk mengadakan pertemuan Kalau tidak bulan musim panas ini Atau tidak bulan November Karena masalahnya musim panas ini Liburan anak sekolahnya berbeda-beda Jadi, kayaknya yang cocok Mungkin bulan Nanti November itu ada namanya Thanksgiving yang sama liburannya Sekitar 3-4 hari Nah, rencananya insya Allah kan Ada Imam Samsi Ali Mendirikan pesantren Nusantara Di negara bagian Connecticut Nah, insya Allah rencananya kita akan Menggunakan fasilitas tersebut Untuk mengadakan pertemuan Tapi itu masih dalam proses Persiapan Baik Pak Pak, ini kan Kita tahu bahwa Amerika Serikat Pertumbuhan muslimnya Semakin tahun Setiap tahunnya itu selalu meningkat Kita lihat juga geliat Banyak aktivitas ibadah Di berbagai pusat-pusat kota Di Amerika Serikat sendiri Juga cukup baik begitu Nah, di kepemimpinan yang baru Joy Biden ini seperti apa Pak? Apakah aktivitas para muslim Baik kadar persaikatan Maupun muslim dari kelompok lain Seperti apa? Apakah dibatasin Atau masih Seperti biasa Bebas? Alhamdulillah Kalau di Amerika ini ya Negara Negara Amerika ini Pemerintah tidak boleh Membatasi sesuatu yang berusaha Dengan agama Jadi misalnya Kalau kita bekerja Di kantor Lalu kemudian kita bilang Oh saya ada kewajiban Untuk sholat Jumat Nah itu tidak boleh Dilarang Karena itu dilindungi Oleh undang-undang Jadi pemerintah tidak bisa Melarang kegiatan Kegiatan Da'wah Dan Alhamdulillah Muhammadiyah Juga bekerjasama Dengan organisasi lain Misalnya setiap Bulan Ramadan ini Selalu mendatangkan Ada Penceramah dari Indonesia Biasanya ada dua Yang nanti Mereka akan berkeliling Di Amerika Dan di Kanada Jadi Alhamdulillah Kegiatan Beragama ini Di Amerika ini Cukup bebas Tidak ada halangan Yang tidak boleh dihalangi Masya Allah sekali Dan Tadi Pak Halbana Juga menyampaikan Pemirsa bahwa Kegiatan-kegiatan Kerjasama Terus dilakukan Dengan Para Organisasi-organisasi Muslim Maupun organisasi Organisasi lain Begitu ya Pak Halbana ya Seberapa diterima Pertanyaan kami Kader-kader Persyarikatan Maupun Muhammadiyah sendiri Diterima oleh Kelompok-kelompok Di Amerika Pak Alhamdulillah Karena tadi Saya sebutkan Bahwa Muhammadiyah sendiri PCM sendiri Resminya baru berdiri Tahun 2008 Tapi Jauh sebelum itu Para kader-kader Muhammadiyah Sudah aktif Di Lokalitas masing-masing Seperti misalnya Tadi saya bilang Imam Samsi Ali Yang di New York Dan juga dulu Ada Ahmad Padang Yang di New York Yang terlalu Andir mendirikan Masjid Ali Di New York Dan ada juga Bangun Duta Mardin Di Washington DC Yang terlalu Andir mendirikan Imam di sana Organisasi Islam Indonesia di sana Jadi Pada dasarnya Muhammadiyah sendiri Sudah diterima Karena mereka Adalah termasuk Tokoh-tokoh yang aktif Di lokalitas masing-masing Jadi begitu kita berdiri Tidak ada masalah lagi Dalam Mengadakan kerjasama Atau berhubungan Dengan organisasi Organisasi Islam Indonesia Yang sudah Aktif Terlebih dahulu Baik Luar biasa sekali Dan itu Bagaimana Aktifitas Di Amerika Serikat ini Saya lihat Cukup menarik sekali Pak Dibandingkan Dengan juga beberapa Kader Persarikatan Yang di beberapa Negara cukup sulit Begitu ya Untuk mengembangkan Untuk berinteraksi Maupun beribadah Secara Karena kita Warga muslim Begitu ya Umat muslim Yang dalam menjalankan Beberapa aktivitas Di suatu negara Dan Amerika Dari perspektif Tadi Pak Halbannya menyampaikan Ada keleluasaan Untuk beribadah Dan juga Berinteraksi Dengan antarkelompok Dan juga Berbeda kelompok Dan itu menjadi Sesuatu yang menarik Sekali untuk dikembangkan Dan juga saya lihat Banyak sekali Aktifitas kader Di sana yang berhubungan Dengan lingkungan ya Pak Halbannya ya Dengan PBU Oh iya Dan itu Sangat membanggakan Ada Bu Nana Firman Yang cukup aktif sekali Dalam Lingkungan hidup Dan Tampaknya cukup aktif Berusaha selalu mengajak Universitas Atau Mahasiswa-mahasiswa Universitas Muhammadiyah Di Indonesia Untuk Ikut aktif pula Dalam Dalam kegiatan lingkungan hidup Baik Pak Halbannya Menarik sekali Banyak sekali Yang ingin saya tanyakan Terkait Aktifitas-aktifitas Diasparakada Dan juga Bapak Selama Menjadi Bagian dari Negara Amerika Saya Kita akan Jada sejenak Pemirsa Tetaplah bersama kami Dalam Diaspora TV-mu Kami akan Sada kembali Baik Pemirsa Terima kasih Masih bersama kami Dalam Diaspora Muhammadiyah Masih bersama saya Arina Nurohma Dan juga Ketua PCIM Amerika Serikat Bapak Halbannya Tarmizi Dan saat ini Berada di tengah-tengah kita Di sana masih Jam sahur ya Pak Iya Di sini Jadi Masih jam Jadi bedanya Pas 12 jam Cuman di Amerika ini Biasanya Kalau misalnya Mendekati musim Dingin Nanti dimundurin jamnya Ada perubahan jam Tapi sekarang saat ini Bedanya 12 jam Dengan waktu Indonesia Barat Pak Ini kan Mas Kita semua menjalankan Ibadah puasa Begitu Apa sih tantangan-tantangan Menjalankan ibadah puasa Ini bagi para kader Dan juga Bapak sendiri Yang udah lama tinggal Di Amerika Serikat Jika 2 tahun yang lalu Banyak sekali Pembatasan-pembatasan Sama juga di Indonesia Dan beberapa Dan semua negara Bagaimana saat ini Menjalankan puasanya Apakah lebih meriah Dari sebelumnya Ya Alhamdulillah Saat ini Jika dibedakan dengan 2 tahun yang lalu Dimana Awal terjadinya Covid-19 ya Dimana Kegiat masjidnya ditutup Karena Apa jadi Kita harus ibadah Di Misalnya sholat tarawih Di rumah masing-masing Juga demikian nanti Kalau misalnya sholat Tapi sekarang Semuanya sudah Normal kembali Dan tentunya Mungkin Banyak pemirsa Yang kurang Apa ya Kurang Paham Kalau di negara Empat musim Seperti Amerika ini Itu puasa ini Kalau sekarang ini kan Mungkin masih mendekati Musim dingin ya Itu Alhamdulillah Lebih pendek Oh lebih pendek Iya Kalau misalnya nanti puasannya Pas Mungkin berapa tahun yang lalu Itu sekitar bulan Juli Atau Agustus Itu bisa kita Sahurnya jam 3 pagi Bukanya jam Lebih dari jam 9 malam Masya Allah Tapi kalau sekarang Mungkin Di rumah saya Sahurnya menjelang jam Setengah 6 Bukanya sekitar Menjelang jam 8 malam Jadi lebih pendek lah Baik Dan juga kegiatan Terutama di kota-kota besar Yang banyak Masjidnya Nah itu Biasanya selalu ramai Terutama kalau weekend itu Atau akhir pekan Itu biasanya di masjid Selalu ada berbuka puasa bersama Ya Masya Allah sekali Dan saya lihat Kalau di Amerika Begitu leluasannya beribadah Bahkan beribadah saja Bisa di depan Di lapangan Begitu ya Untuk sholat Sekedar sholat 5 waktu Begitu Bisa diceritakan hal-hal unik Seperti ini Pak Di sana Pak Untuk saya melihat Aktivitas para muslim Di sana Ya memang Kalau di Amerika ini kan Terutama di kota yang Tidak besar ya Di kota yang agak kecil Itu kan tidak mudah Menemukan masjid Kayak di Indonesia kan Dimana-mana ada Masjid untuk musla Jadi memang kadang-kadang Seperti kalau misalnya Kita lagi Traveling Atau lagi Dalam perjalanan Nah kita harus Pinter-pinter Wah Mau sholat dimana Kalau tidak ada masjid Terpaksa kita gelar saja Misalnya Gelar saja Ada di Mungkin di pojokan Airpon Dan juga Seperti saya bilang tadi Jadi kita sholat Kita tidak boleh dilarang Karena itu Menyangkut Ibadah Nah itu ibadah Secara undang-undang Dirindungi Jadi kalau kita bilang Oh saya harus melakukan ini Karena untuk urusan agama Itu tidak bisa dilarang Sama Apa Sama security Atau sama orang lain Karena itu menyangkut Ibadah agama Baik Bahkan juga beberapa Artikel pernah Memuat Saat ada yang Mengganggu ibadah Umat muslim Ada dari umat lain Yang menjaga di sekitarnya Nah itu luar biasa sekali ya Pak Yang bisa ditemukan di sana Untuk Ramadan ini Apakah PCIM Juga mengadakan Kegiatan-kegiatan Seputar Ramadan Dan juga nanti Idul Fitri Pak Untuk Ramadan ini Jadi kita Karena saya bilang tadi kan Kita kerjasama dengan Banyak organisasi lain Yang misalnya mendatangkan Ada dua orang Apa Dari Indonesia Untuk berkeliling di Amerika Nah jadi kita PCM sendiri Secara khusus Tidak mengadakan acara Tapi kita bergabung dengan Organisasi-organisasi Yang mendatangkan Dari ini Yang nanti Misalnya di lokalitasnya Biasanya Dari ini tinggal Datang ke lokalitas Satu Kemudian tinggal Dua-tiga hari di sana Memberikan ceramah Dan biasanya ceramah ini juga Di 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 Dianudukan secara Online juga ya Jadi kita ikut Ke lokalitas masing-masing Gitu Untuk Setelah Ramadan Insya Allah kita Berencana untuk melakukan Secara halal bihalal Gitu lah istilahnya Yang akan Mungkin mengundang Berapa tok Muhammadiyah dari pusat Untuk memberikan Sambutan Itu masih dalam Perencana kita Pak Halbana Kan tadi juga Beberapa kegiatan Berbuka puasa Nanti juga Nanti Idul Fitri Akan ada Halal bihalal Begitu ya Di Amerika Biasanya apa sih Yang digemari Para kader persyarikatan Maupun Warga muslim WNI Saat Ramadan Juga Lebaran Makanan-makanan Yang Ada Kalau di Indonesia Kan pasti ada Takjil Ada kolak Kalau di sana Apakah hampir sama Karena mudah Ditemuin Atau seperti apa Iya Seperti hampir sama Kalau di Amerika ini kan Orang muslimnya Dari berbagai macam negara Ada yang mungkin dari Somalia Pakistan India Dan juga Berapa negara Di Timur Tengah Jadi mungkin Kalau kita datang ke masjid itu Biasanya Kalau ada buka bersama Itu biasanya Makanannya tergantung Siapa yang lagi hostnya Siapa yang lagi mengundang Kalau orang Pakistan Masakan Pakistan India Masakan India Kalau orang Middle East Makan Middle East Kalau orang Indonesia Masakan Indonesia Kalau Indonesia ya Seperti Makanan yang kita Biasa temukan di Tanah Air Kalau masalah Bumbu atau apa Tidak masalah lagi Di sini Semuanya sudah Gampang didapat Dan tentunya Ada takjilnya Ada kolaknya Dan juga Ada menu-menu Yang biasa kita temukan Di Di Berbuka puasa Di Indonesia Apakah ada Bazar Ramadan Mungkin Jualan-jualan Seperti takjil Di Indonesia Seperti itu Atau Hanya Host-host saja Yang membawakan Makanan Yang bertanggung jawab Untuk makanan Kalau di kota besar Biasanya Kalau misalnya Di kota New York Atau di kota Los Angeles Itu biasanya Ada bazar gitu ya Misalnya Yang untuk orang Indonesia Cukup banyak Misalnya Di daerah Washington DC area Mereka ada Masjid Indonesia Atau misalnya Di Houston Texas Juga ada Masjid Istiqlal Di sana Nah mereka Biasanya mengadakan Bazar Seperti itu Dan juga Ada yang berjualan Yang mungkin Bisa Bisa dibeli oleh Warga Muslim Indonesia Juga Warga lainnya Gitu Tapi di kota-kota kecil Biasanya yang muslimnya Indonesia tidak terlalu banyak Atau muslimnya Ji sendiri tidak terlalu banyak Biasanya Ya harus Buat sendiri Atau mungkin Kalau kita ada Acara buka posa bersama Baru kita Bisa menikmati Baik Ini kan Pak Halbana juga Sudah cukup lama Tinggal di sana Puluhan Tinggal di Amerika Apakah kader persyarikatan ini Rata-rata Seperti Pak Halbana Tinggal Sudah cukup lama Permanen residen Atau Mereka belajar Seperti misalnya Taiwan Banyak Taiwan Banyak pekerja migran Begitu ya Terus di Malaysia Memang Banyak sekali Para dosen Begitu Kalau di beberapa Negara Timur Tengah Rata-rata Masih Mahasiswa Begitu Yang bisa Tantangannya itu Ada pergantian Kader Begitu ya Yang cukup cepat Apalagi kalau misalnya Sudah lulus kuliah Otomatis harus ada Pergantian ketua Nah ini Karena rata-rata Di Amerika Serikat Cukup lama Tinggalnya Nah itu bisa diceritakan Kepada kami Pak Proses dari Penguatan Di PCIM Di Amerika Serikat Sendiri dengan Tantangan-tantangan ini Ya Alhamdulillah ya Kebanyakan dari Warga PCM Amerika Serikat ini Adalah mereka yang Sudah bermukim Lama di sini Jadi sudah Ada yang sudah Jadi warga negara Ada juga yang sudah Jadi permanent resident Dan tentunya ada juga Beberapa mahasiswa Yang datang Misalnya mengambil Program S3 Tinggal di sini Selama 4-5 tahun Nah itu Ada berbagai macam Tapi saat ini Kebanyakan adalah Mereka yang sudah Lama bermukim di sini Dan Alhamdulillah Karena terutama Bagi mereka yang sudah Bermukim di sini Kita sebenarnya Sudah saling kenal ya Dalam misalnya Sudah terlibat dalam IMSA Atau terlibat dalam Pengajian lokalitas Masing-masing Itu bisa kita sudah Kenal sebelumnya Sebelum ada PCM Muhammadiyah ini Dan Alhamdulillah Jadi begitu ada PCM ini Kita gabung Jadi kita sudah Sudah terbiasa lah Sudah saling mengenal Menarik sekali Pak Albana Kita jeda sejenak dulu Pak Albana Dan juga pemirsa TV-mu Tetaplah bersama kami Dalam Diaspora Muhammadiyah Kami akan segera kembali Baik pemirsa Kembali lagi bersama kami Dalam Diaspora Muhammadiyah Spesial Ramadan Tentu saja Dan masih bersama saya Dan juga Pak Albana Di sini Pak Albana Ini Tentu saja Hal yang sangat menarik Yang bisa Yang selalu dinantikan Oleh para pemirsa TV-mu Dan juga Kadir persyarikatan Yang ingin belajar Maupun bekerja Dan juga Ingin tinggal Begitu Atau berkunjung Begitu ke negara-negara Dan Amerika merupakan Yang banyak digemari Apakah ada tips Untuk bisa Melanjutkan Melanjutkan studi Dan juga Bisa bekerja Dan berkompetisi Di sana Bisa diberikan tips Dan juga Masukan kepada pemirsa Dan juga para kader muda Di tanah air Iya Jadi Ada berbagai macam cara Untuk bisa Mungkin datang ke sini Kemudian Kalau mungkin Rencananya mau Tinggal di sini Yang pertama Mungkin Paling mudah Menjadi Sebagai Mahasiswa dulu Jadi mungkin Setelah selesai S1 Atau S2 Di Indonesia Kemudian kita Mencari Dan Atau beasiswa Untuk mendapatkan S3 Dan datang ke sini Dan nanti Kalau selesai S3 Nanti biasanya kita Kalau mau ya Asal S3 Jangan dibayar pemerintah Itu ya Itu Biasanya Kalau ada Perusahaan yang Mesponsori Atau organisasi Mesponsori Itu bisa Kita menjadi Mendapat visa kerja Dan Atau Dan setelah itu Bisa menjadi Permanent resident Itu Itu yang Lewat jalur mahasiswa Lalu ada juga Lewat Profesional Jadi misalnya Ada perusahaan Asing yang melihat kita Profesional Indonesia Yang mereka tertarik Apa itu Melalui transfer Antara Sesama Perusahaan Nah itu Mereka bisa Mesponsori Visa kerja Dan Visa kerja itu Bisa Datang ke sini Tapi yang utama Adalah Kalau saya Yang utama Bahasa Kalau Utamakan Bahasa Inggrisnya Yang bagus Dan juga Harus berani Jangan Malu-malu Sehingga Orang bisa Menilai kita Bahwa kita Mempunyai sesuatu Yang bisa Memberi manfaat Untuk Amerika ini Nah itu Luar biasa sekali Tips dari Pak Halbana Bahasa itu selalu Jadi kunci ya Pak ya Untuk bisa Beradaptasi Begitu di Negara Paman Sam Dan juga keberanian Tadi Yang ditekankan juga Nah Pak Adakah yang menarik Selama perjalanannya Pak Halbana Dan juga para kader Dalam mendakwahkan Berdakwah Di persyarikatan Di negeri Paman Sam Iya Mungkin Secara umum ya Jadi bukan hanya Masa Muhammadiyah ya Kan disini kan Islam itu negara Adalah suatu minoritas ya Enggak seperti di Indonesia Yang kita sebagai Mayoritas Jadi disini Itu yang utama Adalah kita berusaha Membangun Kerjasama dengan Organisasi-organisasi Apa Organisasi Islam Atau organisasi agama lainnya Jadi yang Sering diadakan Adalah Ada namanya Interfeit gathering Interfeit gathering itu Adalah pertemuan Tokoh-tokoh Agama dari Islam Mungkin ada juga yang dari Kristen Protestan Kristen Katolik Ada yang dari Yahudi Nah Dari 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 Kumpulan ini Itu biasanya Kita bisa saling Menghilangkan Rasa kecurigaan Dan misalnya Nanti ada Islam Yang diganggu oleh Kelompok lain Biasanya mereka yang akan Selalu Membela Gitu Jadi kita harus Membangun koalisi Bukan hanya antara Sesama umat Islam Tapi juga dengan Umat-umat beragama lainnya Itu ya salah satu yang Cukup penting Untuk berdawah di Amerika ini Wah keluar biasa sekali Lantas program-program Kedepan apa saja Pak Yang akan ditonjolkan PCM Amerika Serikat Di kepemimpinan Bapak ini Jadi Yang ada beberapa program Yang pertama Kita berusaha Mengkonsolidrasi keanggotaan Karena tadi saya bilang Kebanyakan kita bertemunya Secara online Jadi insya Allah Kita akan Melakukan pertemuan Di darat Insya Allah Dan program lain Yang sudah mulai berjalan Dan insya Allah Ketika kita kuatkan Kita berusaha membantu Pendidikan tinggi Di Indonesia Khususnya Universitas Muhammadiyah Dan ini sudah ada Misalnya sudah mulai ada Dengan Universitas Ahmad Dahlan Di Jogja Di mana Ada salah satu Dosen di sana Yang dibimbing Oleh salah satu dosen Di Amerika ini Untuk berusaha mendapatkan Grants dari Amerika Masya Allah Dan juga tentunya Kita akan berusaha Mencari Menggiatkan kegiatan-kegiatan Yang memberi manfaat Kepada warga Muhammadiyah Terutama Untuk generasi keduanya Jadi mungkin kalau kita Yang sudah datang Sudah besar datang ke Amerika ini Kita sudah mengerti agama Dan macam Dan segitu bagiannya Tapi Generasi muda Anak-anak kita Yang mungkin Harus kita jaga Keimanannya Jangan sampai mereka Lepas Nanti kalau mereka sudah Dengar Itu mungkin salah satu Beberapa program yang Yang akan kita coba Untuk Untuk laksanakan Keluar biasa sekali Semoga lancar Kegiatan-kegiatan PCM di Amerika Serikat Pak Halbana Dan juga Terakhir Pak Harapan untuk Persyarikatan Secara umum Begitu Baik di tanah air Maupun Di luar negeri Ya Harapannya tentunya Semoga PCM Muhammadiyah ini Yang Walaupun usianya Masih relatif muda Bisa Terus Berkembang Baik melalui Kerjasama dengan Organisasi lain Maupun Dengan Kegiatan-kegiatannya sendiri Dan juga Untuk Harapan Untuk Yang di Muhammadiyah Indonesia Semoga Dari pengalaman kami Semoga Masukan dari Pak Halbana Tadi bisa didengarkan oleh Majelis-majelis Begitu ya Dan juga Bapak-bapak ketua Sehingga Ini bisa Teraspirasikannya Ini bisa Berjalan Dan juga bisa Kerjasama bisa Dikuatkan antar PCM-PCM Yang ini menjadi Seharusnya menjadi Wadah untuk Internasionalisasi Muhammadiyah Kedepannya Jauh lebih baik lagi Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Untuk Pak Halbana Sehat selalu di sana Bersama keluarga Dan juga Kader-kader Persyarikatan lainnya Terima kasih Sampai ketemu Di lain kesempatan Pak Halbana Insya Allah Baik pemirsa Demikian Perbincangan kita Dengan Ketua PCM Amerika Serikat Pak Halbana Tarwizi Pak pemirsa TV Itu tadi Perjumpaan kita Dengan Kader Dari Amerika Serikat Yang Membahas Mengenai Kegiatan-kegiatan PCM Di Amerika Serikat Sekaligus Melihat Bagaimana Aktivitas Para kader Menyambut Bulan Suci Ramadhan Menandakan Berakhirnya Diaspora Pada kesempatan Kali ini Saya Arinan Rahma Dan seluruh Kru yang bertugas Mengucapkan Terima kasih Atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih